Bertempat di Hotel Santika Bengkulu, pengurus persatuan Dr. Gigi Cabang Bengkulu periode 2023 hingga 2025 resmi dilantik oleh pengurus besar PDGI Pusat Dr. Gigi Usman Sumantri. Prosesi pelantikan disaksikan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Rohiden Marsya, Kepala BPJS Kesehatan, seluruh Direktur Rumah Sakit, seluruh Organisasi Kesehatan, ID, IB, IAI, PPNI, dan seluruh Dr. Gigi yang ada di Provinsi Bengkulu. Dr. Gigi Ginanjar Rahmat Nugraha terpilih menjabat Ketua PDGI Cabang Bengkulu untuk tahun 2023-2025 menggantikan Dr. Gigi. Edwin Mansyur Sebanyak 25 orang yang masuk dalam kepengurusan PDGI Cabang Bengkulu untuk periode 2022 hingga 2023 yang dilantik oleh PB PDGI Pusat dengan keanggotaan mencapai 200 Dr. Gigi seprovinsi Bengkulu dan memiliki 6 koordinator wilayah yakni Kaur, Seluma, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Sedangkan 4 kabupaten segera menyusul. Terkait isu nasional keterbatasan tenaga dokter Gigi, Gubernur menyikapinya harus ada terobosan. Salah satunya PDGI Cabang Bengkulu bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Bengkulu untuk membuka program studi dokter Gigi. Rasio ketersedia dokter Gigi itu masih jauh dari standar nasional. Nasional itu sudah 1 berbanding 9.000, kita ini masih 1 berbanding 20.000. Dan tinggal kejadian kasus kesakitan gigi ini juga tinggi. Iwan, RBTV melaporkan.